Hai Halo ketahuan kan cuma nonton doang tapi kalau nggak subscribe menurut statistik YouTube gue hanya 29 orang yang subscribe dan 71 orang sisanya itu kagak subscribe di misal ada 100 orang yang nonton yang subscribe cuman 29 orang dan 71 orang yang lainnya kemana terbakar kalian coba cek tombol merah dibawah Apakah sudah menjadi abu-abu apa belum kalau belum menjadi abu-abu berarti itu tandanya kalian yang belum subscribe buluan subscribe kalau enggak kebakar biji kalian kalian penonton dadah hiya what's up guys kembali lagi berangku disini Pramudia CH di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy nah dari surga cuy di video kali ini aku bakalan mencoba masuk ke sebuah map surviva lagi cuy ini map dari eladish saja gitu kan nama channelnya itu eladish saja dan untuk nama surviva sendiri-nya sendiri tuh yaitu eladish journey cuy untuk surva sendiri itu udah episode 20 gitu kan udah lumayan gede nah tapi sebelum aku nge-surcase nya bagi kalian belum tekan tombol like share comment dan subscribe nya dan tekan tekan tombol tersebut cuy dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian ya ketinggalan video terbaru dari channel ini guys nah jangan lupa juga follow instagram aku di atprmdia.edu supaya akun ku itu bisa cepet-cepet swipe up cuy yoi kalau kalian ada rezeki lebih kalian bisa donasi di slash saweria.co slash pramudia cuy makasih yang udah donasi dan makasih yang udah subscribe guys langsung saja kita showcase map ini cuy nah tadi aku nge-spawnnya langsung di sini ini tuh apa cuy aku juga kurang tahu ini kayaknya rumah pertama atau dermaga cuy oh ini tuh dermaga guys oh bukan dermaga ini tuh kapal cuy waduh keren banget cuy untuk desain kapalnya agak simple minimalis tapi kagak ada layarnya bagaimana kapal ini bisa bergerak dengan tenaga dalam waduh desainnya sih keren banget ada kamar gitu kan di sini ada trapdoor-trapdoor yang simple untuk desainnya sih waduh keren keren di sini dari kapal sini itu kayaknya ada dermaga guys yoi kita bakalan langsung saja jalan ke sini btw kalau kalian mau kirim map textur atau shader kalian kirim aja di instagram aku di atprmdia.edu kalian dan follow gitu kan btw aku showcase nya ini di mode kreatus cuy biar gampang buatnya showcase nya guys nah dari kapal sini menuju ke samping ini ada beberapa boat gitu kan tiga boat ini nggak tahu buat apa mungkin habis dia menjelajah dan di sampingnya ini ada itu cuy farm ini cuy farmnya dia cuy di sampingnya ini ada farm yang udah lengkap ada carrot beetroot potato dan juga weed guys walaupun bentuknya ini ini nggak terlalu wah atau nggak terlalu gimana gitu kan ini masih kotak-kotak aja mungkin ini farm pertamanya dia guys ini untuk farm pertama ini not bad lah ya udah bagus banget gitu kan nah kita masuk di sini tuh di sini tuh ceritanya serva nya dia itu ada di village guys dia mengubah village ini menjadi desanya dia sendiri cuy waduh keren banget kalian lihat dari atas nah setelah masuk gerbang di sini kalian langsung dihadapi dengan bangunan kayak Greenhouse cuy tapi ini adalah storage room cuy ini storage room nya dia tapi masih belum ada apa-apanya kayaknya sih ya dan juga ada bed di semua ruang di semua bangunannya iya mungkin didiain bed semua cuy waduh nah di sampingnya sendiri ini ada apaan mungkin ini rumah yang belum jadi gitu kan ini ada lama juga di samping storage storage room nya ini kayak ada pasar gitu kan tapi kagak ada villager nya mungkin kabur atau memang belum dikasih villager cuy dan di tengah-tengah pasar ini kayak ada fountain cuy mungkin ini taman kota mungkin gitu kan aku juga kurang tahu sehingga jujur cuy aku jarang ngikutin survival nya cuy tapi kadang-kadang aku nonton lah ya satu atau dua videonya dia gitu kan keren cuy nah lanjut di sebelah sini itu ada yang namanya nether portal cuy dengan desain yang dia sesuaiin gitu kan tapi ini nether portal nya ini kayaknya itu cuy kayak monumen gitu kan nih ada chest yang isinya random guys waduh itu desainnya keren banget cuy dia menggunakan randomize yang sangat yang sangat keren banget guys nah disini juga ada ruangan apa ini kayaknya kandang fox tapi belum jadi soalnya ini ada fox suite dan juga ada bel bel buat apa cuy ini nggak ada villager nya sama sekali cuy village kok ada villager nya mungkin dia udah kurung gitu kan atau udah masukin rumah disini ada chest random gitu kan isinya juga mungkin sisa-sisa barang bangunannya disini ada rumah lagi lagi ini rumah apaan menerumah nggak tahu mungkin rumah villager cuy ini isinya juga random banget cuy biar naruhnya disini tuh ada kayak sungai kecil cuy dan juga ada jembatan kecil gitu kan keren banget cuy desainnya ini ada sungai kayak sumber mata air dan langsung dialirkan kesini guys buat persawaan dari villager nya cuy keren banget cuy kalian bisa lihat sungai nya itu sampai mengarah ke laut cuy untuk dia mendekorasi samping-samping sungai ini keren banget cuy dia menggunakan sugarcane daun dan juga cobstone guys yoi betulnya disini ada hero of the village mungkin dia habis ngalahin itu cuy villager gitu kan disini kita lewat jembatan dulu dan di sebelah jembatannya ini ada rumah lagi cuy ini rumahnya tipenya medieval semua cuy mungkin dia pencinta medieval dan mungkin ini tuh rumah pertamanya dia soalnya ini ada bed kalau nggak gitu ini rumah villager cuy waduh dan rumah villager semua ini udah diubah dia cuy atau udah dimodifikasi semua contoh di remake gitu kan ini ada rumah juga tapi kagata villager nya sama sekali guys yoi untuk desain jalanannya ini aku suka cuy dia menggunakan grass pad tapi untuk di bagian samping-sampingnya dia menggunakan asal tempel yang sangat keren sih dari daun cobblestone dan juga fence cat cuy guys disini kayak ngasih tempat mainin soalnya enak ngeliat bebatuan semua ya guys dan juga ada keren dari kayu yang sedang mengangkut bongkaan besi cuy atau bongkaan iron dan untuk mining ekstrasnya sih udah keren banget cuy kayak gini kalau mau mining tinggal turun aja ke bawah gitu kan langsung aja terjun dan sudah sampai ke tempat maininnya cuy tapi disini aku nggak bakalan pergi ke tempat mainin kita bakalan showcase-showcase aja guys yoi nah kayaknya sih bangunannya cuma gitu doang dari sekian banyak bangunan disini aku masih belum tahu cuy mana rumah pertamanya dia cuy waduh waduh di sini juga ada kandang sapi untuk awal-awal mungkin soalnya desainnya masih kotak banget dah yoi untuk pagelnya sih dia jauh banget cuy sampai tengah-tengah lautan gini loh mungkin kedepannya dia bakalan bikin pedesaan yang super duper keren disini tapi aku juga kurang tahu ini untuk bangunannya udah habis cuy udah aku showcase semuanya guys yoi nah nanti lihat showcase mungkin untuk showcase dari map ld sajanya kayak gitu seperti biasa kalau kalian mau download linknya udah aku sudah di deskripsi ntar aku bakalan langsung tujuin ke video saat dia meng showcase mapnya dia sendiri guys seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like share comment dan subscribe nya see you next video and bye bye bye